Kita ke informasi lain, sodara, polisi masih menyelidiki motif dan peran masing-masing tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Setelah lima orang ditetapkan sebagai tersangka, polisi kembali memeriksa pelaku pembunuhan. Polisi akan menggali peran dan keterangan masing-masing pelaku dengan kejadian pembunuhan dua tahun lalu. Lima tersangka pembunuhan adalah Yosef, ayah korban. Mimin, istri muda dari Yosef, Danu, keponakan korban, serta dua anak tiri korban. Saat ini polisi menahan dua tersangka yakni Yosef dan Danu. Namun tiga tersangka lainnya belum ditahan karena masih ada pertimbangan dari tim penyidik. Setelah penetapan tersangka pada tanggal 16 Oktober kemarin, kita sekarang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan terhadap tersangka yang ada. Di mana memang kan pemeriksaan sebelumnya, mereka ini diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Namun setelah ditetapkan tersangka, ini kita akan membuat pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Memang setelah ditetapkan tersangka, kita masih melakukan pendalaman-pendalaman, termasuk pendalaman terhadap motif dan juga peran masing-masing. Butuh waktu dua tahun mengungkap misteri pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas di bagasi mobil di rumahnya Subang, Jawa Barat. Kelima tersangka adalah Yosef, suami korban, istri muda Yosef, dua anak tiri Yosef, dan Danu, keponakan korban. Keluarga korban lega, pelaku pembunuhan sudah ditangkap setelah menunggu sejak tahun 2021. Dari lima tersangka, baru dua tersangka yang ditahan, Yosef, suami korban, dan Danu, keponakan korban. Kini polisi mendalami peran para tersangka yang akhirnya terungkap setelah aksi pembunuhan terjadi dua tahun lalu. Tentunya alat bukti yang sudah cukup ya. Nah, sehingga penyidik punya keyakinan bahwa memang ada keterkaitan antara kejadian dengan TKP dan juga kepada tersangka. Sehingga keyakinan penyidik ini dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka termasuk kedua atau kelima tersangka ini. Dengan perantapan itu, apakah sudah ada pihak yang ditahan, Pak? Jadi sudah dua orang yang ditahan, yaitu saudara D dan saudara Y. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memasuki babak baru setelah tersangka Danu keponakan korban menyerahkan diri ke polisi menceritakan aksi pembunuhan yang terjadi 18 Agustus 2021. Kasus ini sangat menyita perhatian masyarakat karena polisi begitu sulit menemukan siapa dalang dari pembunuhan ini. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini terkait pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani. Ninda, apa keterangan baru yang didapat dari para pelaku saat diperiksa penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ninda? Selamat sore Sintia dan juga saudara, ini informasi terbaru yang kami dapatkan terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini memang saat ini sudah ditetapkannya lima orang tersangka. Sebelum-sebelumnya ini memang sempat dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap lima orang yang awal mulanya ini merupakan saksi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam oleh penyidik dari Tim Oda Jabar, ini hasilnya adalah salah satu dari tersangka yang merupakan Danu yang mana tersangka ini ada lima orang yakni Yosep merupakan ayah dari korban, kemudian juga ada Danu merupakan sepupu, kemudian juga ada Mimin istri muda Yosep dan kemudian juga anak tiri yakni Arigi dan Abi ini sempat dilakukan pemeriksaan mendalam dan kemudian berubah statusnya menjadi tersangka. Dan dari salah satu lima orang tersangka tersebut ini yakni Danu yang merupakan sepupu dari korban ini sempat menginformasikan kepada tim penyidik bahwasannya ia sempat terlibat dalam aksi pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Dan kemudian tim penyidik di sini meyakinilah bahwasannya kelima orang saksi tersebut merupakan tersangka atau pelaku dari kasus pembunuhan ini. Dan saat ini juga tim penyidik kemudian tim kepolisian lainnya sudah melakukan, akan melakukan pemeriksaan lebih dalam kembali karena saat ini memang informasi yang kami dapatkan terbaru sudah dua orang ditahan yakni Yosep yang diduga sebagai pelaku utama dari kasus ini kemudian juga Danu itu sendiri yang merupakan sepupu dari korban sudah ditahan di poda Jabar dan untuk tiga orang sisanya ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini masih belum ditahan karena memang tim penyidik ini masih melakukan pertimbangan dan pemeriksaan kembali. Setidaknya untuk melakukan pemeriksaan kembali lebih dalam tim penyidik atau tim kepolisian ini sudah mengumpulkan setidaknya 124 saksi diperiksa kemudian juga ada 216 item barang bukti kemudian juga semakin mengerucut yakni 47 saksi diperiksa secara mendalam untuk mendukung siapa saja kah yang menjadi pelaku dan apa namanya tersangka dari kasus pembunuhan ibu dan anak. Namun yang menarik disini adalah Danu yang merupakan salah satu dari tersangka ini sempat mengajukan menjadi justice collaborator pada tanggal 16 Oktober 2023 ke poda Jabar dan saat ini tim kepolisian tentunya akan terus melakukan pemeriksaan lebih dalam, lebih lanjut dengan adanya peran dari Danu ini sebagai justice collaborator dan jika memang nanti perannya akan berkontribusi lebih dalam ini mungkin akan terusut tuntas kasus dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Demikian, Cynthia. Baik, terima kasih Ninda Destiani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.